Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia love story the series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, ya rabbal alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya Terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan yang pertama setelah kita ketahui Kalau kali ini argadana yang memang akan benar-benar sangat akan tidak pernah menerima lagi Ken sebagai menantunya lagi Berbagai macam cara Ken pun akan melakukan hal itu demi bukti Yang ia miliki untuk bisa bersama lagi bersama Maudie Namun hal itu pun akan sangat bagi argadana akan ditolak mentah-mentah Karena bagaimanapun juga argadana sudah tidak mau lagi melihat keberadaan Ken bersama Maudie Dan di adegan ini terlihat juga pada saat itu Ken yang memang sangat meratapi kesedihannya Ketika ia sudah berjuang habis-habisan namun hasilnya pun tidak ada sedikit pun yang membuat dirinya pun akan bahagia Kali ini Ken pun merasa kesedihan yang begitu sangat dalam Ketika ia bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini ketika ia harus bisa mengikhlaskan Maudie bersama si Jidan tersebut Dan Ken pun ingin berusaha mengorbankan semuanya agar supaya bisa kembali lagi bersama Maudie Namun halnya beda dengan Om Arda yang kali ini memang benar-benar sangat murka sekali terhadap Ken Karena bagaimanapun juga Ken tidak akan pernah kembali untuk menjadi suami dari Maudie Di sisi lain juga terlihat pada saat itu kesedihan dari Maudie yang memang kali ini Maudie juga merasakan apa yang dirasakan Ken Karena bagaimanapun juga Maudie ini memang sangat mencintai si Ken Namun hal yang beda Maudie pun harus menuruti kemauan dari Papa Arga Karena kalau Maudie tidak menuruti kemauan dari Papa Arga tentunya Argana pun akan mengalami sakit yang parah Sehingga membuat Argana pun akan semakin tersiksa atas perlakuan Maudie selama ini Maudie pun disitu hanya bisa pasrah dan menerima keadaan Apabila dia harus bisa membahagiakan orang tuanya Karena bagaimanapun juga dia tidak akan pernah terima kalau Papa Arga sudah tidak ada lagi ya guys Namun apakah mungkin kali ini Maudie pun akan bertindak untuk menepati semua keinginan dari Arga Dana Dan kesedihan Maudie pun ini sangat tersakiti sekali ya guys Ketika Arga Dana menginginkan Maudie bersama Zidane harus menikah Dan disitu juga terlihat Tante M yang selalu menyemangati Maudie agar supaya bisa menghadapi semuanya dengan sabar Di adegan lain juga terlihat pada saat itu ketika Zidane yang memang benar-benar akan sangat membantu si Ken Kali ini Zidane pun akan benar-benar membantu Ken Dimana kali ini Ken pun mempunyai usul ataupun sebuah rencana Zidane pun disitu akan membantu Ken Yang dimana Ken pun menyuruh Zidane meminta kepada Zidane agar supaya Zidane menonton sebuah film Yang berjudulkan Romeo and Juliet Yang dimana kali ini moga aja Arga Dana bisa tersadar setelah tahu kalau film tersebut adalah menginspirasi tentang kehidupan Maudie bersama si Ken Dan semoga aja Arga Dana bisa terketuk hatinya dan lunak hatinya apabila ketika melihat film tersebut Dan di adegan ini terlihatlah si Zidane yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk om Arga Dana Disitu pun terlihat juga ada Bunda Shafira yang menemani Arga Dana ketika berbaring di rumah sakit Dan kali ini ketika Bunda Shafira pun bermisi meminta izin kepada Arga Dana dan Zidane untuk pergi ke toilet sebentar Disinilah reaksi Zidane memulai rencananya Dan kali ini Zidane pun berinfilasi ataupun mengiming-iming tentang film video yang mungkin diperlihatkan oleh Zidane ketika ia melihat video Ataupun film Romeo & Juliet tentunya Arga Dana pun sangat penasaran sekali ketika melihat Zidane yang sedang menonton video Romeo & Juliet Dan disitu pun Zidane pun menceritakan kepada Arga Dana Dimana kali ini Romeo & Juliet mati bersama ketika tidak mendapatkan restu dari orang tuanya Di adegan selanjutnya terlihat juga pada saat itu Tante M yang bersama Maudie akan berangkat ke rumah sakit Dan tentunya kali ini Maudie pun sangat kebingungan sekali dan sangat sedih sekali ketika ia harus berpisah dengan si Ken Dan disitulah Tante M pun merasa sedih sekali ketika melihat keponakannya yang begitu sangat sedih ketika harus berpisah dengan si Ken Tante M pun disitu menyemangati Maudie agar supaya tidak bersedih Namun tiba-tiba disitu Ken pun menelpon kepada Tante Emily Dan disitu Tante Emily pun menyerahkan handphonenya kepada Maudie karena dia tahu kalau Ken ingin berbicara dengan Maudie Dan kali ini Ken pun memang benar-benar ingin berbicara kepada Maudie untung saja disitu Maudie yang mengangkatnya Dan disinilah ketika Ken berbicara kepada si Maudie disitulah Ken pun menjelaskan semuanya Kalau kali ini Zidane pun akan membantu dirinya untuk menyatukan kembali bersama si Maudie Karena kali ini Zidane pun akan berusaha dan berjuang untuk bersatukan kembali dengan menyatukan kembali Maudie bersama si Ken Disitulah titik dimana kali ini Zidane pun akan benar-benar Namun ketika Maudie dan Tante M pun menyampai di rumah sakit disitulah Maudie pun merasa mual-mual Namun karena Tante Emily pun disini khawatir sekali dengan kondisi Maudie saat itu Karena Tante M pun memprediksi kalau Maudie itu mempunyai sakit mah Dan yang mungkin lalu Tante M pun membawa Maudie ke dokter Dan pada akhirnya dokter pun diperiksa Maudie pun disitu dijelaskan dan menjelaskan bahwasannya dokter tersebut mengucapkan Kalau Maudie itu tidak sakit apa-apa dan tidak mempunyai sakit mah Dan kali ini hal yang mengejutkan sekali ya guys Disitulah dokter mengucapkan kepada keduanya Kalau Maudie itu memang lagi mengandung Alhamdulillahnya tentunya kita sebagai pencinta sinetron ini akan lebih senang sekali ketika Maudie hamil lagi ya guys Dan tentunya ini adalah sebuah momen di mana kali ini Maudie pun akan memberitahukan kepada Argadana Namun Tante M pun disitu belum waktunya untuk memberitahukan kepada Argadana Karena memang belum tepat waktunya Dan semoga aja ya guys kali ini ketika Maudie bisa memberitahukan tentang kehamilannya kepada Argadana Semoga aja Argadana bisa terketuk hatinya ketika ia mendengar kalau anaknya itu sudah mengandung Dan tentu ini adalah cucu pertama dari Argadana Dan semoga aja kali ini Argadana bisa sadar Dan begitu juga Jidan yang selalu berkorban demi hubungan Ken dan Maudie Dan pada akhirnya Ken disini akan mendapatkan restu kembali dari Argadana Semoga aja ya guys kita doakan saja yang terbaik Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini